Pagi itu, suasana di Kelurahan Tunggul Wulung, Kota Malang, terasa berbeda. Suara cangkul dan sapu bergema di sepanjang bantaran sungai yang membelah kawasan itu. Warga dari berbagai kalangan, mulai remaja hingga orang dewasa, berkumpul dengan semangat untuk mengikuti kegiatan Aksi Bersih Sungai. Kegiatan ini diinisiasi oleh Fakultas Teknik Pengairan Universitas Brawijaya, Lions Club Malang Indah, DPUPRKP Kota Malang, Rempah, HMP Himpunan Mahasiswa Pengairan, Gerakan Angkat Sedimen Kecamatan, Lowokwaru, dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang, Masyarakat Tunggul Wulung, beberapa elemen, Masyarakat Kelsi, Kader Lingkungan, Kelurahan Sehat, beserta Babin Kamtipmas, Babin Sa, Linmas, Forum Komunikasi Warga Tionghoa, setempat yang prihatin dengan kondisi sungai yang semakin tercemar oleh sampah. Air sungai yang dulunya jernih kini tampak keruh dan penuh sampah plastik, dedaunan kering, serta limbah rumah tangga. Kondisi ini tidak hanya mengganggu pemandangan, tetapi juga mengancam kesehatan warga dan ekosistem sungai. Dengan tema Warga Malang Bersatu untuk Lingkungan Lebih Sehat, aksi ini mendapat dukungan penuh dari pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat. Selain membersihkan sungai, acara ini juga diisi dengan kegiatan edukasi mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, pengelolaan sampah yang baik, serta cara-cara sederhana untuk mengurangi penggunaan plastik. Selama aksi berlangsung, warga bekerja sama dengan penuh semangat. Anak-anak mengumpulkan sampah ringan seperti plastik dan kertas, sementara para remaja dan dewasa membersihkan bagian sungai yang lebih sulit dijangkau. Hasil dari aksi bersih-bersih sungai ini begitu memuaskan. Tumpukan sampah yang berhasil dikumpulkan memenuhi beberapa trak yang sudah disediakan untuk mengangkutnya ke tempat pembuangan akhir. Air sungai pun tampak lebih jernih dibandingkan sebelumnya. Kegiatan ini tidak hanya berhasil membersihkan sungai, tetapi juga mempererat hubungan sosial antar warga. Mereka saling mengenal, bekerja sama, dan berbagi cerita sambil membersihkan sungai. Semangat gotong royong yang ditunjukkan dalam aksi ini mencerminkan karakteristik warga malang yang peduli dan berkomitmen terhadap lingkungan. Terima kasih telah menonton! Ini kolaborasi antara Lines Club Malang Indah Lines Club Malang Indah itu dengan Departemen Teknik Pengairan, kemudian dengan DPU-PLPKP, dengan DLH, dan dengan warga sepat. Tunggul-hulung ya? Ya, jadi kami memang intinya itu ingin mengajak pengabdian dari terutama mahasiswa kami dan pengairan dengan warga sepat ini juga. Terima kasih banyak. Kita lihat di sini, apa namanya, ini kan ada alat berat juga untuk pengilukan. Jadi memang yang hulu ini, Pak. Yang hulu ini kan berat. Kalau berat kan nggak mungkin dilakukan oleh masyarakat. Masyarakat, jadi kita bawa beko dari DPU-PLPKP. Oke, terima kasih. Sedimen-sedimen ini nggak mungkin dilakukan oleh teman-teman. Ya, terima kasih banyak juga. Yang di embung itu, yang di embung yang dibuat itu juga, Alhamdulillah, untuk masa hujan itu juga bisa menampung. Ya, ya. Betul. Nah, ini nanti mudah-mudahan setelah dibersihkan ini, kami ada edukasi untuk warga sepat, supaya sungainya tetap bersih. Mudah-mudahan itu berhasil. Jadi sungai ini akan terjaga bersih terus. Oke. Terima kasih, Ibu Profesor. Oke, wawancara kami, Bapak Lura, Profesor, Ibu, Bu Willi, ya? Lili. Bu Lili, ya? Lili. Ya, Bu Lili. Lili Montarsi. Oke, matenun. Selamat pagi, Ibu. Pagi. Ini dapur umum. Nah, ini kami ucapkan terima kasih kepada Dinas Pengairan Brawijaya, Ibu Profesor, ya, dari Lions Club Malang Indah. Ya, bersih-bersih sungai. Mantap bersih-bersih sungai, ya, ini. Ini untuk lambung tengah ini sudah pada datang. Yang itu menang jadikan lagi banyak orang yang Bapak Lela, yang mencari jadikan tahu Saya akan menghabiskan Tidak. 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 selamat menikmati ataku menyadari kau adalah cinta pertamaku seperti bintang yang selalu bersinar terang tak terpena terlupakan walau waktu berlalu dan kita mungkin terpisah kau selalu di hatiku cinta pertama yang indah terbaik di hidupku kita habiskan hari berbicara masa depan bercerita tentang mimpi-mimpi dan harapan aku ingin membeku di waktu bersamamu kadang-kadangmu menjadi terasa sempurna nama setiap kisah punya akhir dan cinta kita mungkin harus terpisah tapi ingatan tentangmu akan selalu adu-adu yang selalu terkenang di sebuah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati